Ya pemirsa sidang sengketa pemilihan umum atau PHPU ini juga kemarin sudah dikelar dan timnas amin sudah membawa kurang lebih 18 saksi dan juga ahli untuk membuktikan dalil dari mereka. Nah kita akan membahas mengenai hal ini dan dari sidang kemarin juga kita melihat bahwa mahkamah konstitusi juga rencananya akan memanggil 4 menteri kabinet untuk dimintai keterangan. Kita akan membahas hal ini dengan arah sumber yang sudah hadir di studio sudah ada Mas Pangi Syarwi Chaniago analis politik Foxpol Research and Consulting Mas Ipang Assalamualaikum selamat pagi. Dan kita juga akan menantikan Bang Ali Mukhtar Ngapalin tenaga ahli utama kepresidenan yang akan bergabung bersama kita kita tunggu Bang Ali ya. Bang Ali masih dalam perjalanan kita tunggu di studio ya Bang Ali ya. Oke saya mau ke Mas Ipang, Mas Ipang ini kan dari hasil sidang kemarin ini juga rencananya akan dipanggil 4 menteri kabinet Pak Jokowi untuk dimintai keterangan terkait bagaimana penyaluran Bansos secara lebih detail. Mas Ipang melihatnya apakah ini cukup signifikan nantinya bisa merubah hasil dari sidang PHPU ini Mas? Ya pertama begini kalau saya mencermati memang sangat-sangat sulit kita untuk optimis akan ada daya kejut ya dalam keputusan-putusan MK itu. Yang kedua adalah kita melihat masih ada DNA-nya ya terkesan saya melihat ini adalah panggung ya untuk membuat bahagia sementara saja. Kenapa Mas kok? Buat bahagia sementara. Dan itu seolah-olah itu jadi mainan untuk sandiwara, drama-drama. Bukan ini perjuangan 01 dan juga 03? Itu nilai perjuangan itu kita hormati, kita hargai karena itu kan jalur konstitusi ya. Nah tetapi saya mengatakan kan kemarin kan gini, panggung ini akan jauh lebih berkelas ketika itu diangket gitu. Karena apa pernah saksi yang dihadirkan itu akan jumlahnya lebih banyak Mbak Rati. Dibandingkan di MK? Dibanding di MK. Misalnya kalau di MK kan saksi dibatasi 19 orang. Bayangkan Mbak kalau di HH Angket itu kan saksi akan jauh lebih banyak. Misalnya pakar IT-nya akan diundang semuanya yang serekapnya, pakar rukut tentang negara diundang sebanyak-banyaknya, kemudian bawas lunya, KPU-nya, menterinya, kemudian pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaran pemilu itu akan diundang betul-betul orang yang ahli. Dan banyak, tidak terbatas. Nah ini kalau misalnya sudah dibatasi, apalagi jumlahnya tidak banyak, tentu penggaliannya tidak dalam. Apalagi Mbak Rati juga tadi kita diskusi awal kan, misalnya ada pertanyaan tadi untuk menteri pun sudah ada desain model pertanyaan. Ya, kurang lebih apa yang akan dibahas. Nah itu yang membuat saya daya dongkrak agak jelajah dari kemampuan untuk mengungkap persoalan, mengapungkan masalah apakah itu ada pelanggaran atau tidak. Itu tidak seindah yang kita bisa bayangkan. Jadi kalau menurut Mas Ipang ini dengan kehadiran empat menteri, MenQ, Mensos, kemudian Menko-PMK, Perekonomian, ini tidak dapat mampu mengungkap politisasi Bansos yang diduga oleh 01 dan juga 03 ini dilakukan oleh pemerintahan? Harapan kita harusnya bisa kan, minimal apakah memang ada abuse of power misalnya. Terutama kan ada Mensos, ada Bu Risma, itu kader PDIP juga. Tapi problemnya apakah semampu itu daya kejutnya, daya dongkraknya untuk mengungkap ini untuk mengampungkan masalah yang ada itu. Apalagi karena mungkin juga hakim membatasi hanya hakim yang bisa bertanya gitu, 01 dan 03 itu tidak boleh bertanya. Itu artinya tidak akan tergali dengan lebih dalam lagi gitu sesuai dengan apa yang menjadi concern dari 01 dan 03 ini. Ya kalau hakim saja yang boleh bertanya kan kita sudah melihat bahwa ini panggung sendiwara juga pada akhirnya. Karena akan tidak terlalu dalam kan. Tetapi itu kan bagian dari hak prorogatif, hak hakim juga mungkin tidak memberikan ruang kepada 01, 03. Tetapi poinnya yang kedua begini, saya masih ingat prinsip dari apa yang disampaikan oleh Montesky itu ya kan. Dia termasuk bicara disiprit bagaimana semangat hukum itu tidak boleh berubah. State of nature, itu tidak boleh berubah. Walaupun Montesky kan juga bicara tentang state of nation. Tapi dia selalu menyatakan state of nature, bahwa semangat hukum itu tidak boleh berubah. Nah konteks itu, MK itu kan sebenarnya saya melihat semangat hukum itu harusnya ada di sana. Tapi itu belum tentu juga, tapi itu juga kan dua panggung. Panggung pertama untuk membersihkan semua tuduhan yang disampaikan kepada 02, bahwa adanya misalnya pemilu yang diskriminatif, pemilu yang intimidasi, banyak pelanggaran, abuse of power, kemudian banyak tindakan-tindakan nepotisme dan seterusnya. Nah itu kan panggung yang paling tepat untuk membersihkan ya, semua tuduhan-tuduhan itu tidak terbukti. Mas Panggi, begini kan ada keterikatan kan, dimana dituduhkan adalah Presiden Joko Widon memberikan bansos begitu ya, dan berimpak pada Prabowo Gibran. Nah artinya yang dipanggil juga kan pada saat ini masih Menterinya Presiden begitu, artinya ada keterikatan di situ, kepentingan sendiri juga apa? Seperti apa? Oke tahan dulu ya, Mas Panggi. Tahan dulu ya, Mas Panggi. Kita juga akan menghadirkan Bang Ali, usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kita kembali lanjutkan dialog, kita juga sudah kedatangan Bang Ali Mohtar Ngabalin selaku tenaga ahli utama kepresidenan. Bang Ali, ini sudah terima tidak surat dari MK bahwa empat menteri ini akan dipanggil dalam sidang nanti? Ini hari-hari Selasa ya? Ya, rencananya hari Jumat ya? Hari Jumat, mungkin besok sudah ada itu. Oke, untuk relevansinya menurut Bang Ali sendiri sejauh ini, pemanggilan empat menteri dengan apa yang dituduhkan oleh 01 dan 03, bahwa ada bansos yang dikerahkan dalam proses pilpres hingga Prabowo Gibran ini leading gitu? Ada dua hal-hal. Hal yang pertama memang ini perintah undang-undang ya, jadi mula-mula saya juga tanya relevansinya ketika sengketa pemilu dengan menghadirkan menteri itu, apa relevansinya? Ya, oke. Tapi perintah undang-undang semua warga negara, setiap warga negara. Harus patah. Karena untuk kepentingan mahkamah konstitusi. sebab undang-undang dasar sendiri itu menjelaskan tentang posisi mahkamah konstitusi itu adalah satu diantara sekian itu adalah menyelesaikan sengketa pemilu. Ya. Undang-undang menjelaskan penyelenggara pemilu itu adalah satu institusi independen yang namanya KPU. Jadi kalau ada sengketa pemilu kemudian menteri, kemudian untuk kepentingan mahkamah konstitusi, kita juga tanya-tanya apa relevansinya. Oke. Ya gitu. Karena kalau seperti yang sekarang ada di mahkamah konstitusi, kemudian kaitannya dengan Bansos. Bansos. Itu di mana anunya itu? Perspektif apa dipakai? Saya itu sebetulnya di beberapa tempat teman-teman wartawan saya selalu bilang, karena salah satu yang paling terpenting juga termasuk pagi ini dengan Udaku ini, dokter pangi ini adalah bagaimana dialog kita juga itu bisa mencerahkan orang yang sedang menonton TV One. Ya. Supaya ada pengaruh, pengaruh dari pola cara edukasi yang kita lakukan. Bang Ali, kalau melihatkan empat menteri, tupoksinya berbeda-beda kan? Ada Menteri Keuangan, ada Menteri Sosial, Menko PMK, Perekonomian. Ini kalau menurut Anda, masa tidak ada relevansinya dari empat menteri ini untuk menjabarkan bagaimana proses Bansos, sehingga bisa menjelaskan secara terang-benerang apakah memang ada politisasi Bansos di situ? Ya, apa urusannya orang bicara Bansos di Mahkamah Konstitusi? Oke. Maksudnya dalam ranah MK-nya ya Bang? Apakah Pak Jokowi, Bansos itu dilakukan pada waktu memang setiap mau pemilu, atau Bansos itu adalah satu program pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah. Ya. Jadi itu tanda tanya besar yang sebetulnya harus dijawab apakah pada hari Jumat itu di Mahkamah Konstitusi atau tidak. Ya. Yang kedua, 2019 itu Mahkamah Konstitusi itu betul-betul fokus pada penyelesaian sengketa pemilu. Ya. Hasil pemilunya saja. Oke. Sehingga kalau ada materi-materi yang lain, dia punya kewenangan secara independen untuk bisa membatasi ruang mana orang. Karena bicaranya terkait dengan apa? Dengan perhitungan suara, apakah dengan persidangan ini kemudian dapat memenangkan salah satu di antara dua pasangan yang mengajukan pemohon. Gitu, Bang Ali. Itu yang dituduhkan oleh 01 dan 03 bahwa dengan adanya dikerahkan Bansos ini, maka suara dari Prabowo Gibran ini unggul gitu. Banyak. Dapat suara gitu. Karena Bansos ini penyerahannya berlebihan. Itu seperti yang dituduhkan 01 dan 03 gitu. Ya, jadi itu sebabnya makanya dalam persidangan itu kan dibilang, orang itu tidak menjadikan persidangan mahkamah konstitusi isu sebagai curhat tempat untuk mencurhat begitu tidak. Tetapi di mahkamah konstitusi itu adalah ini masalahnya, ini problemnya, ini faktanya, ini datanya. Kan itu cara orang menyelesaikan perkara, bukan? Sehingga kalau kita hanya istilah omon-omon saja dan kita tidak bisa menunjukkan agenda-agenda yang bisa membuktikan dari apa yang masalah ya. Kan masalah itu kan selisih antara fakta dan harapan, antara desain dan desolen. Nah, itu tidak ada pada mahkamah. Jadi sebenarnya kalau menurut Bang Ali sendiri pemanggilan empat menteri ini tidak relevan begitu dengan apa yang menjadi disengketakan pada saat ini begitu? Nah, itu makanya kembali ke pertanyaan pertama. Apakah surat permohonan untuk para menteri, mungkin suratnya sampai ke menteri masing-masing. Oke. Tapi pemberitahuan kepada Presiden? Minimal, sodara diminta hadir untuk memberikan keterangan 1, 2, 3 ini. Oh, jadi sudah ada pertanyaan yang ditulis dalam sesuatu tangan? Ya, pasti. Karena apa relevansinya dengan seorang menteri diundang dalam sengketa pemilu di mahkamah konstitusi. Oke. Walaupun nantinya Presiden mengizinkan atau tidak mengizinkan tetap harus datang? Pasti, pasti mengujinkan. Mengizinkan pasti. Karena itu untuk kepentingan mahkamah konstitusi. Bahwa apa relevansi, apa yang nanti topik dibicarakan, apa yang nanti ditanyakan, sama saat ini kita belum tahu. Tapi berarti terkait hal ini sudah ada? Saya kira iya, pasti. Tapi artinya Bang Ali pertanyaan sendiri belum ada begitu? Hanya ada beberapa sub-bub mungkin yang akan dibahas atau memang pertanyaan sudah didetailkan dan diberikan nantinya mungkin yang Bang Ali ketahui? Ini untuk pertama kali rasanya. Oke. Untuk pertama kali dalam sengketa pemilu itu. Melibatkan menteri begitu? Ya, diundang. Diundang. Karena kalau dari penjelasan ketua mahkamah konstitusi itu tidak melibatkan pemohon. Jadi mungkin dia memberikan keterangan berkaitan dengan apa yang dipersoalkan oleh pasangan 01-03. Oke Bang Ali tadi Mas Ibang sempat mengatakan bahwa sebenarnya kalau untuk di ranah MK sendiri nampaknya kurang dapat elemen of surprise terkait hal ini. Apakah juga nantinya menurut Anda tadi kan juga mengatakan ini bukan ranahnya MK. Gak ada relevansinya memanggil empat menteri dan ini menjadi histori yang pertama begitu ya. Seharusnya memang bagaimana Bang kalau menurut Abang sendiri? Kalau saya mendengarkan penjelasan dari Profesor Yusril kemudian Profesor Otto ya materinya adalah apas pengetahuan yang kalaulah eh kalaulah. Kalaulah ditanyakan mengenai Bansos apa yang mungkin saudara tahu tentang proses pembahasan anggarannya bagaimana caranya bagaimana timenya dan lain-lain. Jadi beliau-beliau hanya dalam memberikan keterangan kepada mahkamah karena itu untuk kepentingan mahkamah. Lain dari situ kita belum tahu kalau saya dengar penjelasan. Oke kita ke Mas Ibang. Mas Ibang kalau melihatnya seberapa detail kah gitu ya ketika pertanyaan ini akan terjawab oleh empat menteri ini untuk mewakilkan apa yang didugaan yang disampaikan oleh 01 dan 03 gitu. Apa yang bisa digali sih sebenarnya? Iya pertama yang bisa di eksplor lebih jauh lebih dalam itu kan memang apa yang menjadi tuduhan ya. Kemudian tentu saja tidak semudah yang kita bisa bayangkan juga mereka membuktikan bahwa harus yang dibilang Maga Balin tadi kan harus terukur. Ada KPI-nya kemudian tidak asumsi tidak persepsi tetapi ada fakta yang bisa memperkuat sehingga itu menjadi pikiran yang tertulis dan itu dengan data empirik yang cukup objektif. Nah kalau di situ beropini itu susah. Nah itu yang kemudian penguatan di situ mana yang lebih kuat untuk diyakinkan gitu kan. Artinya hakim mempertanyakan fakta yang disampaikan 01 dan 03 gitu? Nah misalnya kan menteri-menteri terkait saya sebenarnya ngomong ini mungkin 1-2 bulan lalu udah ngomong ini bahwa dugaan saya kalau waktu itu angket jadi tidak mengalami patahan di tengah jalan pasti menteri-menteri yang terkait dengan urusan menteri dalam negeri akan dipanggil semua gitu. Ternyata di MK ini baru sejarah pertama kali dalam beberapa kali kita sengketa yang menteri dipanggil. Kalau dugaan saya menteri itu dipanggil kalau hak angket gitu. Tapi di MK tidak akan dipanggil karena yang dibilang tadi bahwa saksi di MK itu terbatas. Waktunya juga terbatas. Bahkan jauh lebih penting menurut saya misalnya memanggil Ali IT yang si rekap gitu. Kan juga lebih penting kenapa grafiknya hilang, kenapa sistem IT Anda tidak setel. Anda sudah dibayar dari pajak yang kita keluarkan tapi Anda memberikan hiburan yang tidak jelas gitu. Tapi kan dari pemohon sendiri 01 dan 03 kan tidak berbicara hanya saat pencoblosan begitu ya tapi bahkan dari sebelum hari pencoblosan dan setelahnya juga. Iya makanya kan dugaan-dugaan mereka kan sebenarnya ada juga kecurangan itu atau pelanggaran itu sudah terjadi sebelum pemilu. Karena adanya penyaluran bansos yang angkanya fantastis. Pertanyaannya apakah sudah disetujui oleh DPR atau tidak. Kok tiba-tiba anggarannya besar sebesar itu misalnya. Kan itu yang perlu diuji kembali potensi persamaan kepentingannya apa. Adakah aspek-aspek elektoral yang kemudian penting di dalam menentukan orang pilihan politiknya di 14 Februari. Karena untuk menghubungkan bansos dengan pilihan politik pun lembaga survei kan beda-beda. Ada yang mengatakan bahwa bansos tidak, bahwa perilaku pemilih masyarakat tidak tergantung sama bansos misalnya mazat pertama. Ada juga mereka tetap terima bansosnya tapi pilihan hati nurani gitu kan tetap. Jadi kemudian ada yang klaim misalnya bansos itu mempengaruhi perubahan 20 juta suara. Karena adanya bansos atau dengan tidak adanya bansos itu kan juga dicermati bahwa proses itu terjadi. Nah tetapi poin saya yang penting dari konteks MK ini adalah saya mengatakan tadi bahwa semangat hukum itu memang tidak boleh pudar. Tetap harus dijaga. Yang kedua adalah pembuktian-pembuktian ini adalah misalnya menteri, menteri tidak hanya satu mungkin empat tadi ya. Bahkan menteri dalam negeri pun menurut saya layak dipanggil. Misalnya ada dugaan terjadinya mobilisasi aparat desa misalnya. Itu kan juga wajib. Jadi tapi tidak akan lebih leluasa, tidak akan lebih panjang karena tadi tuh waktu terbatas jumlah pertanyaan juga dibatasi. Kemudian untuk eksplor juga terbatas. Dan memang membuat kita akhirnya menjadi panggung. Kita juga terbatas sih Bang Panggi karena kita harus meninggalkan sama-sama sidang sengketa Pilpres yang akan hadir sesaat lagi dalam Breaking News TV One. Terima kasih Bang Panggi. Terima kasih. Ya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Sehat-sehat ya. Oke akhir kata kita juga harus menutup apa kabar industri pagi. Saya Kapan Rati Kusuma. Saya Syira Safira mewakili kru yang bertugas. Terima kasih sesaat lagi Anda bisa menyaksikan Breaking News TV One. Sampai jumpa.